Selamat menikmati Nah, persoalannya kadang-kadang proyek itu kan tipikalnya memang harus di situ secara teknis Kayak bendungan, tol, bandara, yang mau nggak mau secara teknis pertimbangannya harus di situ Nah, jika memang harus lokasi, ini yang harus direncanakan dengan baik Pertama tentu kemana akan lokasi itu harus sepersetujuan dengan masyarakat yang terkena dampak Apakah tetap berada di desa yang setempat, mungkin nyisip-nyisip gitu kan Ataukah harus pindah ke tempat yang lain Jika tempat yang lain tentu akan lebih komplek Karena harus diamdal dulu ya Apakah secara lingkungan memang memungkinkan Kemudian juga harus di set up fasilitas umum, fasilitas fasumnya ya Fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukungnya juga harus disiapkan Karena orang pindah itu tidak semata-mata memindahkan rumah Tetapi juga kehidupan dan seluruh perangkat kehidupan masyarakat Yang kedua, orang pindah itu kan tidak setelah mereteta langsung bisa lari ya Normal hidupnya Nah, ini tentu proyek juga harus memikirkan kira-kira bantuan-bantuan apa yang mesti ditambahkan Misalnya ada bantuan transisi agar dia bisa recovery pendapatannya Kemudian mungkin juga perlu dibantu saat perpindahan dari lokasi lama ke calon lokasi baru Ada pun cara pindahnya ya, itu masyarakat bisa pindah sendiri secara mandiri Mencari tempat sendiri yang mungkin punya saudara, punya apa di kampungnya, asalnya, seterusnya Atau pindah secara berkelompok yang dia sudah punya pilihan ya di mana Atau yang ketiga dengan cara memang divasilitas oleh proyek secara keseluruhan Jadi kayak jebol desa gitu, itu adalah mekanismenya Undang-undang kita, undang-undang nomor 2 tahun 2012 itu di pasal 36 Poin C menyebutkan bahwa relokasi atau disana disebutkan permukuman kembali Intinya adalah menyediakan lahan baru yang dalam kaitannya dengan pengadaan tanah Yang sepersepakatan dengan pihak yang berat, orang yang pindah itu Kemudian di Prefers 71 tahun 2012 pasal 78.6 itu disebutkan relokasi atau permukaan kembali ini harus sudah dimulai Atau sudah selesai ya, ini memang masih disebut maknanya Tapi harus satu tahun setelah penetapan kesepakatan, penetapan ganti kerugian Itu harus sudah dilakukan gitu Nah ini pijakan hukumnya Kemudian berikutnya Yang penting juga harus diperhatikan Relokasi ini adalah sesuatu program yang sangat komplek Oleh karena itu pemrakasa sebaiknya juga menjalin kerjasama yang baik dengan pemda setempat Karena tidak bisa satu sektor saja Kalau misalnya rumah mungkin harus dengan yang dinas yang mengatasi tentang permukiman Kalau tentang sanitasi, tentang pendidikan, tentang peribadatan, tentang sosial dan sebagainya Intinya ini harus ada satu tim lah gitu Nah ini yang memang belum didalamin ya kemungkinan ini Karena kalau tidak tim itu memang akan sangat merepotkan dan nanti mungkin akan merugikan masyarakat Dan yang penting lagi mereka ini harus didampingi untuk recovery kehidupannya itu Yang terakhir mungkin yang penting untuk diketahui juga bahwa relokasi ini harus dimonitor dan dievaluasi Apakah tujuan dari relokasi yaitu bisa memulihkan kembali kehidupannya normal seperti sebelumnya itu tercapai atau tidak Itu mungkin yang nanti juga harus dirancang Dan ini semua perlu penganggaran, semua pengaturan tata waktu Yang mana semuanya ini harus sudah selesai sebelum konstruksi Jadi jangan sampai proyek sudah dikonstruksi tapi meninggalkan sisa masyarakat yang harus dipindahkan yang belum selesai Itu nanti akan menjadi urusan yang sangat panjang Saya kira demikian gambaran sekilas tentang relokasi Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!